kita berikan jadi semoga sudah ditonton sehingga punya bayangan apa yang kita pelajari hari ini kalau digital payment ini saya rasa semua teman-teman di kelas 3 ini sudah pernah pakai contohnya ada ufo, dana, gopay shopee pay yang beli item game mobile mobile game misalkan skin, hero diamond atau item-item yang lain itu biasanya pakai digital payment sekarang yang presentasinya adalah Agus Mahapratnya dan Agus Indrawan silahkan yang pertama Agus Mahapratnya dulu ya yang presentasi ya baik Pak Agus Mahapratnya presentasi apa? tentang ufo Pak ufo, kalau Agus Indrawan apa? dana dana pak silahkan Agus Mahapratnya dulu ya bisa dipresentasikan Agus Mahapratnya tentang ufo dan nanti kita cari apa bedanya dengan dana ya ada yang pakai ufo disini teman-teman yang kelas 3G? sudah kelihatan Pak Pak sudah-sudah kelihatan Gus ada yang pernah pakai? Devi Tria pakai ufo ya? iya Pak bayar apa? beli apa? beli di Tokopedia belanja di Tokopedia belanja Grab terus ya itu saja oke silahkan Agus Mahapratnya yang bisa dipresentasikan ya baik disini saya akan mempresentasikan mengenai digital payment atau e-wallet yaitu OVO jadi OVO adalah salah satu aplikasi digital payment yang telah terkenal dalam pembayaran melalui internet pada website OVO juga dijelaskan pada bagian About Us jelaskan bahwa OVO adalah aplikasi pintar atau aplikasi smart yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan OVO Cash dan juga mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin di banyak tempat atau mendapatkan OVO Points jadi keuntungan menggunakan OVO ini menurut saya ada 3 yang pertama adalah kemudahan transaksi OVO menyajikan berbagai fitur pembayaran baik itu membayar listrik pulsa paket data PPJS internet asuransi games dan lainnya yang kedua adalah mendapatkan OVO Points jadi untuk mendapatkan OVO Points ini minimal adalah melakukan transaksi senilai 10 ribu OVO Cash untuk mendapatkan 1 OVO Points jadi untuk nilai 1 OVO Points ini sama dengan 1 rupiah selanjutnya adalah jenis keangkotaan OVO di OVO sendiri hampir sama dengan e-wallet yang lainnya yang dibagi menjadi 2 yang pertama ada OVO Club dan OVO Premier untuk saldo OVO Cash untuk OVO Club dibatasi hanya 2 juta dan OVO Premier dibatasi hingga 10 juta serta gratis rafor ke semua bank dan gratis transfer antar pengguna selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur dari OVO ini pada website ini dijelaskan bahwa sudah terdapat kurang lebih 60 ribu outlet yang menggunakan transaksi tanpa tunai di berbagai merchant di Indonesia yang kedua ada simple, instant, dan aman tentunya dengan menggunakan OVO ini kita akan merasakan manfaatnya bahwa menggunakan e-wallet ini sangat simple instant, dan sangat cepat bahkan OVO sendiri juga sudah mengatakan bahwa kekhawatiran menyimpan uang tunai dengan aman dan ribetnya mencari uang kembalian sudah dijelaskan selanjutnya ada 1 OVO Point sama dengan 1 rupiah seperti yang dikatakan tadi seperti yang dikatakan saya sebelumnya bahwa minimal belanja 10 ribu menggunakan OVO Cash akan mendapat 1 OVO Point yang setara dengan 1 rupiah selanjutnya ada deals dan promo deals dan promo ini dapat dilihat melalui ini contohnya adalah pada website ini seperti ini nah jadi setiap UMKM yang bekerjasama dengan OVO dapat jadi pembeli dapat langsung membayar menggunakan menyekan kode yang ada di UMKM setelah itu nanti kita akan mendapatkan berupa cashback 30% tapi dalam berupa OVO Points yang akan dapat digunakan untuk berbelanja di Tokopedia ataupun transaksi di aplikasi OVO oke terima kasih Agus saya bantu presentasi ya jadi menurut Agus kira-kira kenapa ada fintech yang bergerak di digital payment kalau menurut Agus pendapatnya gimana kalau menurut saya itu tentunya biar kemudahan pak ya jadi untuk tidak perlu lagi membawa uang tunai tidak perlu lagi menarik uang jadi hanya perlu datang dan langsung membawa handphone dengan berisikan paket data dan kita langsung bisa melakukan pembayaran oke analisa yang bagus kalau teman-teman yang lain gimana kira-kira kenapa ada fintech yang bisnisnya itu di digital payment atau e-wallet atau dompet digital itu kira-kira alasannya pak ada yang punya pendapat lain enggak karena perkembangan teknologi pak oke perkembangan teknologi terus apa lagi kira-kira yang lain mungkin saya pak ya silahkan jadi fintech berupa e-wallet ini ada dikarenakan untuk merespon gini pak apa namanya merespon e-commerce yang sudah ada di dunia ini pak ya jadi kalau kita baca literatur terdahulu itu kan sebenarnya yang muncul pertama kali itu adalah ekosistem e-commerce ya atau perdagangan elektronik gitu kalau gak salah pelopornya itu adalah amazon, ebay, dan seterusnya dulu orang belum mengenal tentang atau berpikir tentang dompet digital atau pembayaran secara digital kemudian ada perusahaan yang namanya paypal untuk membuat sebuah konsep pembayaran digital gitu ya untuk apa? untuk mendukung dari ekosistem e-commerce jadi ketika orang ingin belanja secara elektronik belanja daring gitu mereka gak perlu lagi berhubungan dengan uang fisik yang ada di dompet mereka jadi mereka mengubah uang fisik mereka menjadi dompet digital ingat ya ini bukan uang digital ya apa namanya konsep digital payment itu hanya memindahkan dompet kita dari dompet fisik ke dompet digital kalau uang digital itu beda lagi uang digital itu yang kita sebut seperti bitcoin XPR Ethereum dan seterusnya itu uang digital memang untuk pembayaran tapi di Indonesia kan belum sah ya jadi digital payment ini bukan uang digital tapi ini hanya merubah konsep dompet kita dari dompet yang fisik ke dompet yang digital artinya dompet digital itu kalian gak perlu lagi ketika belanja itu harus mengeluarkan dompet lagi atau misalkan di OVO tadi yang dijelaskan oleh maha prannya tadi kalian gak perlu khawatir dengan uang kembalian atau nanti ada toko yang bayar uang kembalian dengan permen jadi gak usah khawatir jadi ini konsepnya adalah dompet digital bukan uang digital karena konsep dompet digital dan uang digital itu berbeda oke sampai disini jelas ya jadi fintech digital payment itu dibuat untuk mendukung konsep e-commerce pertama kali kemudian baru deh mereka berkembang menjadi pembayaran yang lain pembayaran listrik air asuransi BPJS kesehatan sampai beli pulsa sampai beli item game game online game sampai seterusnya sampai disini jelas jelas Pak oke ada yang mau ditanyakan dulu oke jadi ini bukaan uang digital ini adalah dompet digital jadi kalau dompet digital itu aneh membedakan uang fisik kita ke dalam top up dalam bentuk saldo saldo itu adalah sebesar ya berapa uang fisik yang kita top up kalau kita top up 1 juta maka dompet digital kita akan berisi uang sebesar 1 juta nah sekarang Agus bisa ceritakan gak bagaimana cara kerja OVO ini jadi gini ya misalnya dulu kan saya menggunakan OVO untuk membeli diamond ya jadi saya belinya di kodas shop nah untuk di kodas shop ini disini banyak sekali ada game saya beli mobile legend nah jika ingin top up misalnya sebanyak 85 diamond disini ada pilih pembayaran menggunakan OVO nah disini dibandingkan dengan menggunakan pulsa ataupun yang lainnya pembayaran melalui OVO ataupun Gopay ini lebih murah karena mungkin masih terdapat ada promo jadi tinggal beli dan masukkan ID nya dan tinggal nanti kita akan mendapatkan notifikasi di HP kita bahwa akan ada pembayaran jadi tinggal memasukkan pin pin OVO nya dan pembayaran akan selesai jadi untuk menggunakan OVO membeli untuk games-games ini sangat mudah ya seperti itu pak kira-kira oke jadi kodas shop itu toko kita semua ya jadi itu Liga of Legends Liga of Legends ada gak? Wild Rift ada gak? oh sudah ada ya? sudah pak oke itu bisa dilihat harganya berapa? wih mahal mahal ya masih mahal ya belum ada promo ya saya juga baru coba nih Liga of Legends nih karena tampilannya seperti Dota 2 ya kalau Mobile Legends itu kan masih animasi jadi saya ulang kalau Agus ini kan udah praktek ya mungkin teman-teman yang cewek yang ini apa nih Diamond ini apa gitu dia gak ngerti jadi ada tiga komponen ya dalam sistem digital payment ada tiga pihak yang terlibat yang pertama itu adalah pengguna atau publik atau kita yang menginstall aplikasinya contohnya adalah Agus, Devitria, saya dan orang-orang lain yang menginstall aplikasinya jadi pengguna kemudian yang kedua kelompok yang berikutnya itu adalah fintechnya sendiri jadi pengelola fintechnya jadi nama produknya dia adalah OVO kemudian yang mengelola itu adalah PT apa itu bisa dilihat di bawah website-nya itu ada kelihatan PT apa kemudian yang terakhir itu adalah ininya merchantnya atau toko-toko yang bekerja sama dengan fintechnya jadi kalau digital payment itu kalau kalian gak belanja kalian top up saldo aja terus diemkan itu mereka gak untung karena mereka tidak mendapat untung dari top up saldo saja mereka dapat untung ketika kalian berbelanja itulah alasan kenapa banyak merchant yang harus digandeng harus ada promo dalam bentuk cashback dan seterusnya agar memaksa kalian untuk belanja jadi kalau kita lihat dari penelitian terdahulu ya orang-orang yang orang-orang yang cocok menggunakan digital payment itu adalah orang-orang yang tinggal di kota besar yang urban urban dan tinggal di kota besar contohnya Jakarta dan dia memiliki ketertarikan yang tinggi untuk berbelanja gitu ya coba kita lihat merchantnya OVO pasti sebagian besar ada di kota-kota besar kalau di Singaraja paling MACD kemudian KFC mungkin kemudian yang mungkin yang besar lah ya kalau Starbucks kan gak ada di Singaraja nah itu lebih cocok dengan pasar Jakarta Bandung Surabaya dan seterusnya itu lebih cocok di kota-kota besar karena merchantnya itu banyak ada di sana kemudian target pasar mereka pasti adalah generasi milenial ya kalau gak percaya lihat aja promonya pasti lebih condong ke produk-produk yang milenial misalkan kuliner kemudian game kemudian fashion kemudian barang elektronik dan seterusnya nanti kita bisa caca itu di dana kalau di OVO ini saya gak tahu kenapa merchantnya ini tertutup nih nama-nama merchantnya ini tertutup sehingga saya gak tahu merchant apa yang bekerja sama dengan OVO gitu jadi kalau kita lihat literatur terdahulu itu sebenarnya yang pakai dompet digital ini lebih banyak adalah generasi milenial ya karena mereka akan dipaksa untuk belanja contohnya pengalaman saya teman saya itu punya tiga dompet digital OVO, dana, maling aja dan isi saldo masing-masing sama kalau dia mau makan siang misalkan di Denpasar dia akan cek apakah ada promo di OVO, dana, toling aja atau cashback ya misalkan kalau di dana ada cashback misalkan di Siomai itu di satu mall itu ada cashback maka dia akan makan disana dan bayar pakai OVO gitu kalau besoknya dana ngasih cashback juga di level B di mall yang lain gitu misalkan mall B gitu ya mereka akan makan pakai dana jadi sekarang kalian itu makan bukan ditentukan oleh selera kalian ya tapi apakah ada promo di dompet digital kalian David Ria ngerasa gak itu terjadi di dirinya David Ria iya Pak ngerasa saya kalau belanja online itu kadang-kadang kalau pakai pembayaran OVO saya dapat cashback sampai 20 ribu kan lumayan nah itu udah jadi kita belanja itu sekarang bukan berdasarkan kebutuhan ya tapi berdasarkan promo dan apakah dapat cashback gitu jadi perilaku dari konsumen ini itu berubah gitu kalau yang merasa pakai pembayaran digital dengan digital payment itu pasti ngerasa banget gitu ya jadi sekali lagi cara kerjanya ya simple pengguna itu akan install verifikasi konfirmasi akun kemudian dia harus top up saldo dan kemudian harus dibelanjakan tuh kalau dia gak belanja maka digital payment itu akan rugi besar maka dia harus belanja maka akan ada promo ada diskon dan seterusnya jadi cara kerjanya ya sama seperti dompet biasa lah kita isi dompet kita kemudian kita belanja melalui platform ini tapi ingat ya belanjanya harus di merchant-merchant yang bekerja sama jadi kalian gak bisa belanja di luar merchant itu karena di Singaraja ada beberapa restoran yang nerima OVO tapi dana gak ada ada yang nerima dana tapi OVO gak ada jadi kalau bisa install semua aplikasinya dan kalau cara top up seperti yang ditunjukkan Agus Mahapratnya kalian bisa lewat bank bisa lewat merchantnya sendiri bisa lewat Indomaret, Alphamart ya banyak lah cara untuk top up bisa transfer bank dan banking dan seterusnya nah sekarang pertanyaan saya ke Agus kira-kira ada beberapa jenis akun di OVO ini jadi di OVO ini dibagi jadi dua Pak yaitu ada OVO Club dan OVO Premier untuk OVO Club sendiri yang didapat itu adalah dibatasi OVO Cashnya jadi misalnya kita top up menggunakan top up OVO Cash hanya bisa maksimal 2 juta untuk OVO Club dan untuk OVO Premier kita dapat top up sampai dengan 10 juta dan itu kelebihan dari OVO Premier juga dapatkan gratis transfer ke semua bank dan gratis transfer antar pengguna gitu Pak oke pertanyaan saya sekarang adalah kenapa OVO atau Digital Payment itu harus membagi kelompoknya membagi dua kelompok pengguna mereka ada yang akun biasa atau akun premier dan akun premier anggaplah gitu ya kalau link aja dia juga ada dua akun akun biasa sama full service bedanya adalah akun biasa itu maksimal saldunya 2 juta saldo di dompet digitalnya ya top upnya kemudian yang akun full service di link aja itu maksimal 10 juta nah menurut Agus kenapa dibedakan itu jadi dua kenapa enggak satu aja gitu gimana pendapatnya Agus? nah disini saya juga agak kurang mengerti kenapa di pagi dua tapi mungkin karena agar OVO pihak OVO itu tahu yang mana pengguna yang emang serius dan akan sering melakukan transfer menggunakan OVO mungkin seperti itu Pak oke yang lain gimana pendapatnya yang pakai dompet digital akunnya kalian akun yang premium atau yang biasa? yang biasa Pak yang biasa deh Fitriya ada keinginan untuk upgrade ke akun yang premium? kalau di OVO? enggak soalnya saya belanjanya enggak nyampe top up sampai 2 juta jadi menurutnya saya yang mungkin untuk membeli paket yang premium itu dia mungkin sesuai keperluan misalkan dia mau beli HP dengan seharga 8 juta menggunakan transaksi OVO jadi dia mungkin dari OVO-nya sendiri tuh di tempat belanjanya tuh dia menggunakan cashback dapat cashback dari OVO sekitar 500 ribu kan lumayan tuh jadi mungkin sesuai kebutuhan aja kalau misalkan dapat cashback tapi harga HP-nya 8 juta sedangkan maksimal top up di OVO pakai akun biasa 2 juta kan enggak bisa nih kita dapat cashback-nya jadi mungkin dia harus beli untuk bisa top up lebih dari akun biasa untuk dapat cashback mungkin kayak gitu pak menurut saya pak ya analisa yang bagus ya dari pelaku digital payment sendiri ya pengguna jadi kalau kita lihat dari beberapa strategi marketing untuk digital payment mereka memang harus membagi kelompoknya kelompok penggunanya menjadi dua ya untuk segmentasi pasar gitu jadi yang pertama itu adalah kelompok kita yang pengguna biasa gitu ya artinya untuk kegiatan yang untuk belanja daring kemudian isi pulsa pembayaran asuransi dan seterusnya jadi untuk kebutuhan yang lingkupnya sehari-hari gitu kemudian ada lagi segmen yang premium yang memang khususnya khusus dia untuk misalkan kegiatan-kegiatan yang memang acapkali menggunakan digital payment misalkan pembelian daring dalam jumlah besar kemudian transfer kemudian dia mau narik saldo dan seterusnya makanya nanti ketika kalian akan upgrade ke akun premium ada beberapa fitur di premium yang tidak bisa kalian pakai di akun biasa biasanya itu adalah tarik saldo dan transfer dana gitu jadi kalau mau transfer menggunakan dompet digital maka mau gak mau David 3 harus upgrade dari akun biasa ke akun yang premium jadi kenapa dibagi menjadi dua itu tujuannya untuk segmentasi pasar dan juga untuk strategi marketing jadi mereka bisa memfokuskan marketing mereka pada satu segmen tertentu jadi kalau dia segmen biasa maka nih promo yang saya kasih yang kayak gini jadi dia gak akan dikasih promo terkait misalkan beli ponsel premium gitu ya tapi kalau kalian masuk ke akun yang premium maka kalian akan cenderung dapat promo-promo yang sifatnya dalam tanda petik premium nah itu tujuannya untuk menjaga loyalitas konsumen juga makanya ada OVO point kan OVO point ini yang memberikan satu OVO point itu sama dengan satu rupiah itu juga untuk menjaga loyalitas dari pelanggan jadi kenapa digital payment itu membagi jadi dua yang pertama untuk segmentasi konsumen mereka mengidentifikasi konsumennya seperti apa dan untuk fokus pada promo jadi strategi ini bisa juga kalian pakai yang mengembangkan bisnis digital yang punya bisnis online sekarang kalian harus bagi segmentasi konsumen kalian kalian bisa pecah akunnya menjadi dua misalkan satu akun yang kalau kalian jual sepatu misalkan akun yang sneaker gitu sama akun yang sepatu kulit itu tujuannya untuk memecah konsumen sehingga kalian bisa fokus pada masing-masing konsumen itu kalau kalian gabung tuh satu feednya mereka akan bingung yang mau cari sneaker lihat feed sepatu kulit maka mereka gak akan tertarik jadi kalian bisa pecah akunnya nah ini strategi marketing yang bagus ketika mereka bisa memecah atau membagi kelompok konsumen mereka maka mereka akan bisa membuat strategi marketing yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen mereka sampai disini ada pertanyaan dulu terkait dengan pembagian akun itu sampai disini jelas ya jelas pak oke nah sekarang pertanyaan saya ke Agus isu krusial dalam digital payment itu adalah keamanan keamanan akun bagaimana menjaga keamanan akun kalau di OVO sistem keamanannya gimana Agus ada penjelasan gak dari OVO jadi di saat saya menggunakan OVO ini kan pertama itu adalah registrasi jadi untuk registrasi ini pasti menggunakan nomor HP kita sendiri dan juga menggunakan PIN nah PIN ini adalah PIN yang kita buat sendiri dan yang hanya kita ketahui sendiri jadi setiap akan membuka aplikasi OVO pastinya nanti OVO itu akan memberikan kita yang menyuruh kita untuk memasukkan PIN nah PIN yang kita masukkan adalah PIN yang kita buat tadi selanjutnya juga bila kita lakukan transaksi nanti OVO juga akan meminta memasukkan PIN kembali jadi bila HP kita hilang misalnya lalu itu OVO nya ingin dibajah namun pembajak tidak akan bisa karena tidak mengetahui PIN dari OVO yang kita buat sendiri itu mungkin seperti itu Pak keamanannya di OVO ya jadi kalau yang pernah install aplikasi OVO ini pasti ada konfirmasi ya email konfirmasi ke kita untuk memastikan bahwa kita pengguna emailnya kemudian nanti kalau misalkan David Tria itu bayar akan ada PIN yang harus dimasukkan kemudian ada kalau aktifkan verifikasi dua tahap itu ada OTP yang nanti akan dikirimkan via SMS itu akan kelihatan nanti di website dana ya kalau di OVO saya rasa nggak ditampilkan tapi di dana nanti di Agus Indrawan itu akan ditampilkan oke terima kasih Agus maha pradnya ya udah presentasi terkait OVO ya oke bisa oh ya satu lagi Agus buka karir itu bisa lihat oh ini jadi OVO ini menawarkan kita untuk bekerja jadi OVO ini membuka loongan pekerjaan yang pertama ada untuk menjadi CEO of office nah disini mungkin kita bisa disini menawarkan bagi yang berminat finansial accounting and tax dan bagianya ya ya jadi kebetulan ini juga sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya yang mau saya tampilkan disini bahwa di kuliah kita ini kita sebenarnya dapat ilmu yang mahal ya artinya kedepan 2-3 tahun lagi ketika kalian mungkin akan tamat perkembangan dari fintech itu akan semakin besar artinya ketika kalian tamat kalian harus menjadi sumber daya manusia yang bisa dipakai oleh fintech itu untuk menjalankan aktivitas bisnisnya coba lihat disana ada menu di karir itu ada finance accounting and tax itu adalah kerja misalnya lowongan kerja yang bisa kita masuki oke karena ya paling gak digital payment peer-to-peer lending crowdfunding itu selalu berhubungan dengan uang dan kalau kalian tertarik maka mereka harus punya orang akutansi bisa di klik gak accounting assistant manager itu kita lihat syaratnya apa ya kita lihat syaratnya apa kemudian itu itu ya what you need itu ada di bawahnya nah itu bisa di bold ya bachelor's degree in accounting mayor degree in finance jadi bachelor degree in accounting itu lah sarjana di bidang akutansi nah itu termasuk kita jadi 2 atau 3 tahun lagi ya mau gak mau kalian kalau mau tertarik ke bisnis digital dan pasarnya ada luas nah bisa masuk ke fintech digital payment jadi mereka pasti perlu banyak sumber daya manusia artinya bahwa kalau kita belajar bisnis digital itu kita gak hanya belajar tentang ilmunya aja tapi juga kita belajar peluang kita disana 2 atau 3 tahun lagi itu akan banyak sekali ada fintech-fintech yang bermunculan bisa balik lagi Gus yang menarik dari OVO ini adalah mereka punya program magang loh jadi kalau kalian lihat loongan kerja ya perlu pengalaman 3 tahun perlu pengalaman 2 tahun itu dari mana tuh pengalamannya salah satunya itu dari magang bisa lihat ke bawah Gus ada internship disana nah itu ada internship klik yang offline team itu posisinya ada di Jakarta ya biasanya kalau magang akan ditempatkan di kantor pusatnya nah itu ya bisa kalian klik bisa lihat di bagian what you need itu ada di atasnya Gus oke what you need itu ada currently studying or freshly graduate from reputable university mayoring and accounting finance economic jadi siapa yang boleh magang yang sedang kuliah pun boleh magang atau yang baru lulus jadi kalau kalian lihat nanti lawangan kerja aduh perlu pengalaman 3 tahun perlu pengalaman satu tahun itu dapatnya dari mana dari program magang dan setahu saya dia dibayar atau tidak ya itu tergantung dari kebijakan perusahaan lah tapi ingat syarat di bawahnya itu ada excellent in english both written and verbal kemudian advanced in operating microsoft office suite word excel powerpoint dan sebagainya jadi ya kalau mau bekerja di bisnis digital atau di tempat kerja lain ya paling gak satu kuasai bahasa asing dan penggunaan teknologi gitu kalau kalian sehari-hari pakai microsoft word coba cek apakah kalian benar-benar mengetahui semua fitur yang ada di microsoft word saya aja gak semua tahu ya fitur microsoft word apalagi excel jadi ya mau gak mau harus belajar teknologinya lagi gitu jadi kesempatan untuk terbuka lebar ya bagi kalian yang mau masuk bisnis digital atau yang bergerak di dunia bisnis gitu bisnis digital saya punya teman yang bekerja di pariwisata dan pasar karena sekarang pandemi maka dirumahkan dan dia beralih ke bisnis digital dengan cara pertama membuat channel youtube bagaimana cara membuat minuman yang khusus untuk pariwisata ya seperti mojito kemudian minuman-minuman yang seperti itulah kemudian channel youtube-nya dia dia sebarkan kemudian dia rekrut dua karya untuk kameramen dan satu untuk editing dan setelah itu dia buat akun instagram khusus menjual minuman seperti itu dan ketika saya tanya apakah ketika pariwisata mau kembali kalian teman-teman ini mau balik ke pariwisata dia jawabannya mau tapi bisnis digitalnya akan lebih diutamakan daripada pariwisatanya jadi semua orang sekarang bisa masuk ke era bisnis digital termasuk kita semua jadi mau gak mau kita harus tetap belajar termasuk juga memahami digital payment ini ketika bisnis digital kalian nanti pakai digital payment maka itu akan lebih membuat dalam tanda petik profesional ya kemudian mengikuti perkembangan zaman dan seterusnya oke sampai disini jelas ya oke terima kasih Agus maaf peratnya sudah presentasi OVO dan jangan lupa beli diamond skin, item, hero atau champion di Kodashop toko kita semua ya ya makasih ya makasih Agus maaf peratnya nanti kita kapan-kapan mabar Liga of Legend ya ya makasih oke sekarang Agus Indrawan ya menjelaskan tentang dana jadi dari OVO tadi kita tahu kenapa bisa ada fintech digital payment kemudian cara kerjanya pihak-pihak apa yang terlibat dan sistem kaman ini seperti apa yang belum kita bahas adalah perusahaan yang bergerak di digital payment itu dapat keuntungan finansial itu dari mana ya itu belum kita bahas silahkan Agus Indrawan bisa presentasi guys ya nanti di website dana itu juga ada merchant-merchandnya ya dan kalau gak salah dituliskan sistem keamannya kalau tadi di OVO belum ada tuh di website-nya ya silahkan Agus presentasi ada yang pakai dana disini saya pakai Devitria juga saya bingung jadi kalau makan jadi kalau makan minyak sekarang Devitria coba cek dulu OVO Madananya dimana ada yang promo nah itu dibeli iya Pak benar Pak tapi biasanya sering OVO Pak oke oke silahkan Agus Indrawan bisa dijelaskan baik terima kasih teman-teman sekalian terima kasih juga Pak Sukma telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai platform dana jadi secara umum dana merupakan salah satu e-wallet atau pembayar atau dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ataupun transaksi secara online secara garis besarnya juga dana ini memiliki beberapa kesamaan dengan OVO yang barusan dijelaskan oleh Agus maha pranya jadi saya saya rasa saya hanya bicara sedikit tentang dana dana merupakan salah satu platform e-wallet yang didirikan atau dikembangkan oleh PT IDEC atau kepanjangannya yaitu PT ISP Debit Indonesia Koe namanya cukup lukis namanya cukup lukis juga sekarang mungkin saya jelaskan tentang keamanan dari dana nah dana merupakan salah satu dana dompet digital jadi untuk melakukan registrasi dana sebelumnya kita akan diminta atau dianjurkan untuk membuat kode PIN dan juga menyertakan nomor HP sebagai lokasi pengiriman kode OTP yang tentunya digunakan untuk memverifikasi akun mengaktifkan akun lebih tepatnya jadi selain itu dana juga menyertakan kode QR artinya kode QR ini dalam melakukan transaksi kita tidak perlu melakukan apa namanya mencatat kode-kode seperti yang banyak itu jadi kita dapat hanya melakukan scan kemudian transaksi dapat terjalan dengan perhasil kemudian dana juga menyertakan garansi 100% jadi apabila nanti terdapat kesalahan dari dana nantinya dana lah yang akan mengembalikan uang kita kemudian kita coba lihat mengenai produk dan fiturnya kita bahas keamanannya dulu ya karena ini yang bagus jadi di keamanan itu kan ada kode pin sama OTP jadi kalau kita mau transfer atau sorry kalau kita mau bayar kita harus masukkan kode pin yang hanya kita tahu yang tahu kemudian OTP itu kalau kita mau verifikasi dua langkah ya pembayarannya dua langkah jadi selain kode pin itu juga kita harus masukkan OTP yang nanti dikirimkan ke SMS setiap transaksi itu akan berbeda kode OTP-nya kemudian ada kode QR dinamis itu kalau gak salah setiap metode pembayaran itu akan menghasilkan kode QR yang beda-beda jadi kalau pakai nah itu ada jenis bank yang beda-beda itu nanti kodenya itu berbeda-beda tergantung dengan jenis pembayaran yang mau kita mau nah sekarang pertanyaan saya kagus adalah kenapa kira-kira perusahaan fintech digital payment itu mengembangkan sistem keamanan yang canggih kayak gini anggaplah ini canggih banget gitu loh sampai orang lain gak bisa akses akun kita itu alasannya gimana Gus kenapa mereka harus buat sistem keamanan yang canggih kayak gini baik Pak terima kasih rayaannya jadi alasan dari pengembang menciptakan sebuah sistem keamanan yang cukup canggih seperti ini yaitu dari pertama sekali untuk menarik menarik minat pelanggan yang artinya untuk strategi marketing lah jadi kan seperti yang kita ketahui bahwasannya kalau kita bicara soal teknologi pastilah ada kelemahan-kelemahannya terutama dalam hal peretasan jadi saat ini kita bicara tentang keuangan keuangan memang salah satu data yang cukup rentan untuk dilakukan hacking seperti itu jadi dengan adanya proteksi keamanan ini para pengguna dapat menggunakan dana ini dengan aman dan nyaman seperti itu oke teman-teman yang lain gimana pendapatnya kenapa sih dana atau fintech digital payment yang lain itu harus harus membuat sistem keamanan yang canggih gitu kok ilang ininya tampilan website-nya oh di klik ininya ya sebelahnya oke yang lain pendapatnya gimana teman-teman yang lain kenapa sih atau yang pengguna deh kenapa sih harus ada verifikasi akun lah kemudian kalau mau transfer tuh harus ada kode PIN mau bayar harus lagi pakai kode PIN dan seterusnya kira-kira alasannya apa ada pendapat lain saya pak coba pak ya silahkan Ariada menurut saya itu untuk menjamin keamanan akun kita pak sehingga sehingga akunnya akun yang kita gunakan itu tidak diretas pak mungkin begitu saya oke logikanya sederanya kayak gini kalian kan anggap sekarang punya pacar ya mau gak kalian nyerahkan dompet kalian yang ada uangnya ke pacar mau gak kira-kira di Ariade mau gak mau pak alasannya kenapa ya karena cinta mungkin gak isi uang pak kalau ada foto mantannya langsung putus ya saat itu juga ya ya namanya dompet itu kan privasi kan maksudnya itu adalah barang pribadi gitu apalagi kalau kita punya dompet fisik yang banyak ada uang kan mau gak mau secara naluriah kan kita ingin menyimpan itu secara aman ya ada ada apa maksudnya ada lemari kita taruh kemudian digembok dikunci lagi dan seterusnya ya sama seperti dompet fisik dompet digital itu kan tujuannya untuk menyimpan uang untuk transaksi kita sebagai pengguna tentu akan memilih dompet-dompet digital yang memberikan fitur keamanan yang canggih gitu ya anggaplah semua fintech itu punya sistem keamanan yang canggih ya yang pertama tentu untuk menjaga akun kita karena ini berhubungan dengan uang yang kalau sekecil apapun nilainya itu akan berakibat fatal apalagi sekarang ada kasus yang penggelapan tabungan 20 miliar itu ya itu kan cara kerjanya adalah bank di dalam bank gitu loh jadi kepala cabang itu narik dana nasabahnya katanya ya tanpa sepengetahuan nasabah kemudian dimainkan di forex gitu ya kalau forex tentu resiko resiko gininya besar juga kegagalannya jadi ya seperti itu nah kemudian yang kedua kenapa sistem keamanan ini harus dibuat canggih ya tentu untuk menjaga kepercayaan dari penggunanya menjaga kepercayaan itu sangat penting dalam bisnis digital kalau di literatur terdahulu kita bisa baca bahwa trust atau kepercayaan itu sangat penting bahkan merupakan modal utama dalam membangun ekosistem bisnis digital bayangkan sekarang misalkan kalian ketemu ada berita salah satu pengguna dana mengalami kebobolan saldo gitu misalkan saldonya berkurang dari 1 juta akhirnya jadi 0 kira-kira yang pengguna dana mau tetap pakai dana gak yang lain kira-kira enggak pak mana mau pak nah alasannya kenapa tuh takut nah sama seperti devitria ya misalkan dia udah dikecewakan oleh seseorang gitu kita sebut A misalkan kalau beberapa bulan kemudian A mendekati devitria devitria pasti gak mau kan karena sudah kehilangan kepercayaan bener gak kata-kata saya bener bener pak devitria aja bilang bener jadi dalam sebuah ekosistem bisnis digital apalagi fintech digital payment kepercayaan pengguna itu akan sangat penting nah bagaimana cara fintech digital payment itu menjaga kepercayaan pengguna ya salah satu dengan memberikan sistem keamanan yang canggih gitu sama seperti kalian agar kalian bisa selalu dipercaya dengan pasangan gimana ya tentu harus menjaga sistem keamanan yang canggih ada komitmennya janjinya harus ditepati dan seterusnya gitu sampai disini jelas? jadi modal kepercayaan itu yang harus dijaga oleh fintech digital payment dengan cara menerapkan sistem keamanan yang canggih gitu nah sekarang Agus ada yang mau dijelaskan lagi Gus? mungkin menjelaskan mengenai produk dan fiturnya silahkan silahkan Gus baik secara umum layanan-layanan yang disediakan oleh dana juga disediakan oleh dompet-dompet digital lainnya jadi yang ingin saya jelaskan adalah tentang akunnya dulu ya jadi dalam dana itu pengguna dibedakan menjadi dua yaitu pengguna dana yang terverifikasi dan juga pengguna dana yang tidak terverifikasi jadi pengguna dana terverifikasi ini sering juga disebut dengan akun dana premium jadi caranya mungkin saya bicara soal dari pengunduhannya jadi aplikasi dana dapat diunduh melalui aplikasi App Store dan juga Google Play Store jadi belum ada aplikasi dana yang dapat digunakan pada Windows nah setelah melakukan pengunduhan aplikasi selanjutnya kita akan diarahkan untuk registrasi akun jadi beberapa identitas pribadi kita kita cantumkan disana kemudian bedanya dengan akun premium ini akun premium harus menyertakan foto IKTP pengguna kemudian melakukan CLP dan tentunya nanti akan diadakan verifikasi oleh pihak pengembang seperti itu kemudian saya akan menjelaskan top up dana jadi top up dana diartikan sebagai pengisian dana pada aplikasi dana pengisian uang pengisian saldo pada aplikasi dana seperti itu maksudnya jadi caranya yaitu cukup cukup sama dengan e-wallet yang lain yang OPPO barusan juga cukup sama jadi kita dapat melakukan transfer melalui transfer bank maupun melakukan transfer di menggunakan agen-agen yang disediakan oleh dana kemudian toko-toko yang bekerja sama dengan dana secara umum pelayanan-pelayanannya juga sama seperti pembelian pulsa pembelian kuota pembayaran listri air jadi tidak akan saya jelaskan lagi seperti itu oke ya itu sudah cara kerja yang umum ya jadi cara kerjanya bisa kita mulai dari pengguna pengguna install aplikasinya verifikasi akun sampai akunnya disetujui setelah akunnya disetujui baru deh bisa top up saldo top upnya itu bisa via transfer via Indomaret Alphamart dan seterusnya nah setelah saldonya isi baru deh mereka bisa belanja atau bayar asuransi atau yang lainnya gitu ya jadi cara kerjanya seperti kita belanja biasa cuma dompetnya itu dari fisik atau uang fisik sekarang ke dompet digital tapi ingat bukan uang digital gitu ya nah saya tertarik tuh ada merchant merchantnya ada enggak di dana yang mana aja tuku-tuku yang bekerja sama dengan dana ada enggak nah ini partnernya itu yang yang bisa kalau yang Alphamart itu kalau enggak salah juga pembayaran juga bisa top up ya jadi kalau nah itu ya jadi kalau kalian mau makan nanti lihat oke Gus ke promo itu aja ada menu promo kalau enggak salah nah ini menu promo ya jadi kalau tadi Davidria mau makan siang apa nah itu dicek dulu promonya nah sekarang ini juga kita bahas kalian dengan keuntungan keuntungannya fintech ya itu kan ada tuh mereka ngasih disco 50% mereka ngasih cashback gitu ada yang dapet cashback enggak Gus? sebentar dulu Pak biasanya di food deh di menu food biasanya di food ya di food gitu di menu makanan biasanya dapet cashback ada cashback enggak di bawahnya? oh cuma satu ya cuma sedikit nah kira-kira kalau ada program cashback itu apa tidak merugikan si digital paymentnya ya mereka kan ngasih uang ke kita gitu gimana penjelasannya Gus? baik jadi promo-promo seperti cashback itu ditujukan untuk menarik minat pelanggan jadi sama dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh dana sebenarnya hal itu tidak merugikan kenapa tidak merugikan jadi sama halnya kita melakukan persiapan jadi kan kita melakukan kerjasama dengan merchan-merchan kemudian membuat promo jadi dengan adanya promo-promo tersebut otomatis hal itu akan menarik minat pelanggan untuk menggunakan dana yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima oleh pengelola dana seperti itu jadi sekarang kita bahas keuntungan finansial dari digital payment jadi yang pertama kalau kita lihat dari literatur atau artikel yang ada di penelitian-penelitian terkait financial technology biasanya yang pertama keuntungan finansial dari apa namanya dari fintech itu adalah dari upgrade akun kalau yang ada yang install mola tv tidak di sini atau tv digital seperti netflix misalkan ada yang install tidak ada yang gini gak pernah upgrade akun gak dalam sebuah aplikasi tertentu nah kalau kita mau upgrade akun itu kan pasti kita harus bayar misalkan kalau mola tv itu kan kalau kita mau nonton siaran liga inggris kita harus langganan per bulan 60 ribu kalau gak salah atau yang suka musik di spotify itu kalau kita gak pakai spotify premium maka kita akan dapat iklan di tengah-tengah lagu jadi mau gak mau kita harus upgrade ke spotify premium bisa yang per hari per minggu per bulan atau per tahun nah keuntungan finansial dari fintech digital payment itu salah satunya adalah dari upgrade akun biasanya kalau kita upgrade dari akun biasa ke akun full service itu misalkan ada akun premium misalkan ada biaya langganan ada biaya administrasi sama biaya upgrade akun misalkan nah itu akan menjadi keuntungan finansial dari digital payment kemudian yang kedua keuntungan finansial berikutnya dari digital payment itu adalah dari biaya jasa misalkan kalian beli pulsa nih 50 ribu apakah kalian akan bayar pas 50 ribu biasanya lebih biasanya lebih kenapa kira-kira lebih 52 untuk gini mbak apa namanya ngalih bati mbak ya atau seperti kalian beli pulsa di kiosk-kiosk atau agen pulsa kalau beli 10 ribu jadi 12 ribu ya seharusnya kalian berpikirlah 2 ribu itu untuk apa nah salah satunya itu kan menjadi keuntungan finansial dari fintech jadi beli pulsa 50 ribu kalian bayar 51 ribu ya kecuali ada promo ya itu kan menjadi keuntungan dari fintech salah satunya dari biaya jasa itu kemudian yang ketiga kira-kira keuntungan finansial dari fintech itu dari mana dari mana iklan ya iklan iklan yang ada di aplikasinya iklan ada di website-nya iklan ada di media sosialnya dan seterusnya jadi iklan berikutnya apa lagi dari ya dari kerjasama dengan merchant jadi kalau fintech itu mau laris dipakai ya mereka harus banyak mengajak merchant-merchant untuk kerjasama salah satunya dari kegiatan atau promo cashback itu ya perhatikan kalau kalian cashback lihat iklan cashbacknya pasti paling enggak ada 3 syarat tuh cashback tuh yang pertama berlaku di produk tertentu kemudian yang kedua ada berlaku minimum pembelian dan yang ketiga itu waktunya terbatas artinya misalkan dari periode sekarang sampai sekian gitu kalau kalian lihat di MACD misalkan iklan cashback tuh akan seperti ini gratis pembelian produk eh sorry cashback 20% untuk pembelian produk kentang di MACD minimal pembelanjaan 200 ribu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian pernah lihat enggak promo cashback apakah cashback itu akan menguntungkan atau merugikan si digital paymentnya ya sebenarnya pasti menguntungkan jadi konsepnya adalah strategi apapun yang dibuat oleh pedagang atau pebisnis itu pasti akan menguntungkan mereka meskipun dia ngasih diskon atau ngasih cashback sekalipun itu pasti menguntungkan ya menguntungkannya dari mana ya dari minimum pembelian tadi mereka pasti akan mengatur kalau saya mau kasih cashback 15% berapa sih minimum pembeliannya apakah 100 ribu saya masih untung atau 200 ribu nah itu diukur dari sana kemudian dari produk tertentu cashback biasanya akan diberikan kepada produk-produk yang biasanya laris pada tanggal itu gitu dan cashback itu enggak akan setahun paling dalam masa-masa tertentu misalkan hari raya kalau hari raya idul fitri kan orang-orang pada rame di KFC mereka akan memberikan promo cashback saat ada hari raya idul fitri gitu contohnya jadi ya keuntungan berikutnya adalah dari kerjasama dengan margin dan keuntungan yang terakhir dari mana dari saldo yang mengendap ya kalau kita mau top up itu kan kita ngasih uang tuh coba deh misalkan saya mau top up akun dana di Alfamart 500 ribu kan saya ngasih uang 500 ribu kan ke Alfamart ya selain biaya administrasi 2500 kalau enggak salah ke Alfamart nah uang 500 ribu itu kemana tuh pernah berpikir enggak ke rekening penyedia layanan ya dia akan disimpan di bank jadi uang 500 ribu itu akan disimpan di bank maka setiap bulan itu akan mendapat bunga dari simpanannya di bank itu akan menjadi keuntungan dari fintech atau digital payment jadi mereka akan semakin untung kalau semakin banyak yang install semakin banyak yang isi saldo semakin banyak yang pindah ke akun premium pop up saldonya selalu 10 juta dan sering belanja maka digital payment akan selalu untung sampai disini jelas ada pertanyaan enggak jadi saya rasa cara kerja OVO dan dana itu sama ya jadi kita udah bahas konsepnya sejarahnya kemudian cara kerjanya jadi semua digital payment itu sama yang membedakan adalah fiturnya kemudian tampilan aplikasinya merchant yang diajak kerjasama dan promonya itu aja yang beda sisanya cara kerjanya dan sistem kamannya juga semua sama oke ada pertanyaan terkait dengan fintech digital payment saya ada pertanyaan pak ya silahkan kutra jadi saya ingin bertanya jadi apakah e-wallet atau dompet digital ini dia berbeda dengan transfer dengan menggunakan rekening di bank pak ya supaya kalau kita belanja di Shopee itu kan bisa menggunakan BRI simpelnya gitu pak apakah berbeda ya dengan dompet digital ini ya sebenarnya kan sama-sama fungsi pembayaran ya hanya kalau orang sekarang itu kan dia gak mungkin pakai transfer di bank karena sekalian juga dengan makan gitu misalkan jadi kalau kalian mau ke restoran kemudian lihat di Shopee ada barang menarik kalian pakai dompet digitalnya Dolofu maka kalian bisa dua manfaat kalian punya pertama adalah bisa belanja daring ke Shopee dan langsung bayar makanannya gitu jadi sebenarnya ini sama-sama dengan fungsi pembayaran ya putra cuma kalau transfer bank itu kan kalau rekening itu kan bukan untuk pembayaran cuma fiturnya ada transfer untuk pembayaran jadi antara kegiatan transfer dan dompet digital itu sebenarnya sama-sama fungsi untuk pembayaran gitu itu putra ya baik terima kasih pak ya cuma kalau mau transfer kan artinya kalian gak punya dompet digital dan kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan promo untuk mendapatkan cashback dan seterusnya makanya sekarang banyak anak muda yang install dompet digital ini untuk promo dan cashback itu sebenarnya gitu oke ada pertanyaan lain? ada pertanyaan lain? oke kalau tidak ada saya rasa konsep digital payment itu mudah dipahami ya cuma sekarang dipraktekan aja apakah itu memang memberikan manfaat bagi kita tapi kalau dilihat dari literatur terdahulu itu sangat memberikan manfaat ya dompet digital itu cuma memang kelemahan dari dompet digital Indonesia bahwa tidak semua merchant itu bisa diajak bekerja sama misalkan saya tinggal di Singaraja saya mau belanja ke pasar tradisional dan tidak semua pedagang di sana pakai dompet digital tidak ada scan kodenya nah itu salah satu yang membuat ekosistemnya gak berkembang tapi mungkin 5 atau 10 tahun lagi ketika zaman yang milenial yang akan berkibar ya tentu akan banyak bisnis-bisnis yang akan pakai QR kudo menariknya disini kalau kita baca atau tonton video fintech dari Agung Habsah itu maka kalau ada orang bayar pakai GoPay maka akan langsung masuk ke rekeningnya pedagang kan jadi mereka gak perlu lagi datang ke bank kemudian nabung jadi langsung masuk ke rekening kalau perlu uang ya tinggal transfer jadi sangat memudahkan gitu sampai disini ada pertanyaan? oke saya rasa sudah ya silahkan Agus bisa ditutup presentasinya terima kasih untuk Agus Mahapradnya dan Agus Indrawan ya atas presentasi digital payment-nya terima kasih terima kasih materi kita adalah fintech yang bergerak di platform investment atau investasi ada yang mau presentasi minggu depan? ada yang mau presentasi tentang fintech yang bergerak di investasi? ada yang mau? ada yang tahu contoh fintech yang bergerak di investment? bibit pak bibit Devi install bibit gak? install tapi gak pakai apa-apa pak kok bisa tahu bibit? itu ceritanya gimana? saya dikasih tahu kakak saya terus karena waktu ini udah mau coba tapi setelah foto KTP sama selfie itu gagal verifikasi jadinya saya males deh yang gurus gagal verifikasi karena apa masalahnya? umur, usia atau gimana? apa ya waktu ini pokoknya dari bibit dari bibitnya dari emailnya udah di verifikasi tapi dari bibitnya belum di verifikasi oke bibit itu adalah salah satu yang bergerak di investasi reksadana ya jadi kalau reksadana itu artinya kalian memberikan sejumlah uang kepada manajer investasi untuk mengelola uang kalian agar bisa di investasikan reksadana itu sesuai aturan dan sesuai aturan pemerintah ada peraturan yang jelas juga dan ada beberapa fintech investment yang bergerak di investasi reksadana ya bisa bareksa kita anggap bareksa masuk padahal dia perusahaan yang yang dulu udah bagus gitu bareksa bibit sama tanam duit gitu atau ada yang punya pendapat lain fintech yang bergerak di investment? saya pernah saya lagi pakai nih pak siapa? apa? gini saya investasi saham pak di mana aplikasinya? kan saya daftarnya itu di mirai aset namanya pak sekuritas di mirai aset oh itu perusahaan sekuritas itu Gus itu perusahaan sekuritas dia punya aplikasi gitu ya? ya aplikasinya itu udah nanti dipakai untuk saya bertransaksi saham pak ya kalau perusahaannya pemilik aplikasinya ada kata aset ada kata manajemen nah itu adalah perusahaan sekuritas cuma untuk memudahkan penggunanya untuk bertransaksi ya dia buat aplikasi gitu tapi itu bukan fintech sih ya karena menurut saya fintech itu yang memang biasanya dia adalah agen penjualnya aja seperti bareksa bibit sama tanam duit ya agen penjualnya aja oh berarti bukan termasuk ini bukan jadi seperti pegadaian mobile ya ada yang install pegadaian mobile kan pegadaian itu BUMN tuh tapi untuk memudahkan orang nabung emas kemudian mengajukan gadai mereka buat aplikasi gitu jadi itu bukan fintech kalau pegadaian itu kan BUMN dia tapi dia buat aplikasi sekarang rata-rata kan semua semua perusahaan sudah punya aplikasi mobile ya dan fintech itu bukan dilihat dari aplikasinya ya asal dia buat asal dia buat apa namanya asal dia buat aplikasi bukan kita sebut fintech ya tapi yang memang basisnya itu benar-benar adalah teknologi kalau pegadaian kan sudah ada dari dulu kan sebelum ada teknologi ini tapi ketika banyak aplikasi dibuat baru dia juga buat gitu jadi kita belum anggap pegadaian itu sebagai fintech lah atau gini aja deh yang mau presentasi minggu depan coba dibaca-baca dulu fintech yang bergerak di bidang investment ya ada bareksa ada tanam duit ada bibit itu yang investasi reksadana kalau emas juga ada kalau saham juga ada kalau investasi di aset digital itu juga ada aset kripto seperti bitcoin seperti uang-uang digital itu juga ada kalau kalian mau bahas itu boleh ya mungkin ini materinya agak susah jadi saya berikan kesempatan bagi teman-teman kelas 3G untuk membaca dulu materinya jadi nanti bagi yang mau tertarik presentasi itu minggu depan nanti sampaikan di grup kelas gimana jelas bagaimana kalau tidak ada gimana dong ya masa enggak ada siapa tahu yang ketemu aja deh dulu apa gitu kalian bisa dapat dari internet ketika aja di google fintech platform investment atau fintech yang bergerak di bidang investasi itu pasti ketemu oke coba dulu cari ya coba dulu cari atau kalian bisa baca di literatur-literatur ilminya ada artikel-artikel terkait fintech itu bisa dibaca oke gimana ada pertanyaan lagi ini lumayan sulit nih jadi saya berikan tantangan ke kelas 3G siapa yang mau menjelaskan fintech yang bergerak di bidang investasi atau investment ya ada pertanyaan lagi saya rasa sudah ya nanti yang mau presentasi sampaikan aja di grup kelas ya Agus ya Agus Indra ya siapa ya nanti siapa baca dulu baca dulu materinya cari-cari oh kayaknya nih fintechnya benar deh nah nanti bisa dijelaskan di grup kelas ya oke kalau tidak ada terima kasih banyak ya kelas 3G sudah ikut kuliah hari ini semoga bermanfaat dan kita berikutnya akan membahas fintech yang bergerak di bidang investasi jadi silahkan dicari dulu materinya ya Terima kasih.